Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para jawara, para penggemar golok Banten Bertemu lagi dengan saya, Randi Alpandi Keponakan dari Mbah Ahmad di channel Ahmad Golok Sehat Pada video kali ini, saya akan mereview golok yang baru selesai kami kerjakan Ini masih pesanan orang Banten, ya tepatnya orang serang, Bapak Samsul Amir Seperti apa goloknya setelah yang satu ini Baik, sebelum saya menunjukkan goloknya alangkah baiknya Subscribe dulu bagi kamu yang belum Dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Nah ini dia goloknya Dengan handle kukir cepot Ini dari bahannya dari tanduk Ini perwayangan cepot Dan ini sarungnya dari kayu jawar Atau johar Atau kiarang Biasa disebutnya Nah ini kayunya Seperti ini bentukannya Dan ini handle-nya dari tanduk Saya lihat detailnya Nah untuk panjang totalnya Ini sekitar 50-an ya 53-56 Dan untuk panjang bilahnya ini 30 30 cm Ya Saya perlihatkan Nah untuk panjang bilah 30 cm Dan lebarnya ini 3,8 Terlebarnya Dan sebalnya ini 6 mm Nah Untuk polisnya Ini itu Satin ya Jadi ini bening itu Bukan bening mirror Jadi sebenarnya kan mirror itu bahasa Inggrisnya Bahasa Inggrisnya Cermin Nah kalau ini satin Nah walaupun dia Polis satin Tapi dia bisa berkaca Jadi kita lihat ini Kita bisa lihat wajah kita di bilah ini Nah jadi bedanya apa Polis mirror sama polis satin Kalau polis mirror Saya tidak akan menjelaskan banyak Tapi kalau misalkan polis satin Ini dia benar-benar di asah dari batu asah Batu alam Dan bening kayak gini Memang karena hasil manual Nah beda dengan mirror Tapi saya tidak akan menjelaskan Apa itu Polis mirror ya Nah Untuk Mbak Ahmad Seringnya seperti ini Bukan bening mirror seperti itu Untuk bilahnya Tapi walaupun Bening satin Dia memang Terlihat bagus ya Orang-orang pencinta lama dari golok Biasanya lebih senang Polis satin seperti ini Nah Jadi inilah golok yang Baru kami selesai kami kerjakan Jadi kalau misalkan Golok seperti ini Memang Kalau golok bukit cepot Yang ada di videonya Sudah dua kali ya Yang pertama dari full kayu Dan ini ada kombinasi Tanduk dan Kayu ya Untuk sarungnya Jadi Kalau misalkan ketajaman Sangat tajam banget Ini jadi Fungsinya bisa buat sembelih Dan tebas ya Nah ini saya perlihatkan sedikit Ketajaman dari Golok ini ya Ini saya seset kertas ya Nah Beda banget untuk suaranya Kalau misalkan dia tajam Kalau misalkan gak tajam Ya seset Gak kurang ini ya Kurang halus gitu Kalau misalkan yang tajam Kita lihatkan Kita dengarkan Untuk sesetannya Beda ya Nah ini mudah banget Walaupun saya Gak mahir Memegang golok Tapi saya bisa seset Kertas karena memang Ketajamannya Sangat-sangat tajam Oke mungkin itu saja Untuk review golok kali ini Dan bagi yang mungkin Ingin pesan goloknya Silahkan saja hubungi Nomor yang ada di deskripsi Saya tunggu pesanannya Cukup sekian Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jawara Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati